Anda kembali menyaksikan Sekilas Jawa Timur bersama saya, Krisen Ayu. Baru-baru ini beredar informasi yang menyebut Jama'ah Indonesia dilarang masuk ke Arab Saudi. Pesan ini beredar di dunia maya dan viral di berbagai platform media sosial. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa otoritas Arab Saudi mencabut larangan masuk bagi 11 dari 20 negara yang sebelumnya dilarang untuk mengunjungi Arab Saudi. Dan menurut keterangan tersebut, Indonesia termasuk dalam 9 negara yang belum diizinkan masuk. Sementara 8 negara lainnya yakni Afrika Selatan, Argentina, Brazil, India, Lebanon, Mesir, Pakistan, dan Turki. Kemudian pada akhir pesan tersebut tertulis bahwa sumber informasi berasal dari kementerian dalam negeri Arab Saudi. Setelah kabar ini viral, muncul informasi terkait alasan warangan tersebut. Salah satunya mengatakan bahwa lantaran pemerintah Indonesia belum membayar bea akomodasi calon Jama'ah Haji. Kementerian Agama, kantor wilayah Jawa Timur pun akad suara atas pesan berantai yang berpotensi membuat keresahan di masyarakat tersebut. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU Kemenang Jawa Timur, Nurul Huda, mengatakan bahwa pesan tersebut tidak benar alias hoax. Terkait sembilan negara diantaranya Indonesia tidak boleh ke sana itu hoax. Terkait COVID-nya itu? Itu terbukti bahwa sampai Indonesia itu harus terbukti dengan MUU. Harus ada MUU-nya? Berarti kabar yang belum bisa dipertanggungjawabkan ya? Harus ada MUU yang kedua, kita ini sudah saatnya, sekarang ini kan sudah limit waktunya. Kalau sampai 50 persen, nggak mungkin, mas. Nggak mungkin. Berarti secara resmi dari Kementerian Agama juga belum menerima itu? Mengapa kok belum? Karena Arab Saudi belum membuka. Kalau yang punya rumah aja belum kita membuka pada kita. Masa kita itu mau ke sana? Satu, kalau kemudian ada informasi keterkaitan dengan Indonesia punya hutang, tentunya sembilan belas negara kan boleh. Tapi mengapa sembilan belas negara juga sama dengan Indonesia? Nah, nggak benar itu. Kalau terkait COVID-nya juga belum ada ya? Sampai hari ini COVID semakin jadi, Malaysia lockdown, India juga seperti itu, Turki, kemudian Iran. Yang lebih dasar lagi adalah masalah politik di Timur Tengah, yaitu antara Palestina dan Israel. Dan sampai saat ini, Ketua Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Menakjati Nurul Huda, menyebut bahwa belum ada surat resmi dari Kemenang Pusat terkait hal pelarangan masuk Jamaah Haji Indonesia ke Arab Saudi. Ia pun menepis keras kabar pelarangan yang terlanjur menyebar ke media sosial tersebut. Dan terkait perkembangan haji, ia menyebut pemerintah Indonesia masih menunggu informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dan sekian Sekilas Jawa Timur kali ini. Sampai berjumpa lagi di Sekilas Jawa Timur selanjutnya. Saya, Kristin Ayu. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Sekilas Jawa Timur.